Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerita ini berawal dari seorang pendaki di tahun 2015 yang bernama Eddie Ia ke gunung yang terkenal dengan gunung paling aktif di Indonesia Ya, gunung Merapi Cerita ini diceritakan dari sudut pandang Eddie Kala itu saat sedang libur panjang semesteran sekolah Aku yang menurut saja naik tingkat ke kelas 12 pun ikut menikmati libur panjangku Malam itu saat aku nongkrong di salah satu warung di dekat rumahku Tiba-tiba Kosim sahabatku datang Ayo naik Merapi besok Bagi ucapku Kini aja Ed, kamu kan sudah sering sampai kemana-mana Aku sama Ali naik duluan ke pasar bubra Aku sama Ali kem disitu Nanti kamu nyusul ya Lanjut Kosim Sebenarnya ada rasa yang kurang enak saat mendengar ajakan Kosim Tapi entah setan apa yang merasukiku Saat itu hingga akhirnya aku mengiakan ajakannya Besoknya pagi-pagi Kosim memberi kabar lewat pesan HP Jika ia berangkat dari rumah Aku yang sudah mengiakan ajakannya pun berpikir untuk meminta izin ke orangtuaku Kalau mendadak begini Kalau aku bilang mau ke Merapi Pasti tidak dibolehkan Akhirnya setelah pekerjaanku selesai Aku menghampiri bapak ibuku Yang masih mengobrol di teras depan rumah Aku izin mau menginap di rumah temanku Karena ada syukuran di rumahnya Padahal mah faktanya aku mau naik ke Merapi Pak Bu, aku mau ke rumah Dika Di sana ada syukuran Nanti malam aku nginep di sana ya Ucapku sambil gemetaran di dalam hati Adiknya baru selesai kitanan Pak Aku dan teman-teman lainnya diundang Disuruh datang ke rumah tinggal melekan Jawabku Saat itu aku mengerahkan seluruh segenap jiwa ragaku Segala perkataan manisku ku kelaharkan berusaha Agar aku diberi izin oleh orangtuaku Saat izin sudah ku dapat Aku yang hanya bermodal tas ransel Berisikan SB dan sedikit makanan pun Aku berangkat Saat berangkat Aku coba menghubungi kosim dan Ali Tapi ternyata HPnya sudah tidak aktif Mungkin mereka sudah mulai naik di dalam hutan Tepat jam 3 sore Aku berangkat menuju selo Sesampainya di base camp Ternyata hanya segelintir orang yang aku dapati Entah baru mau naik atau baru turun Aku tak tahu Selesai administrasi aku mulai jalan Baru 15 menit jalan Aku bertemu dengan warga lokal sana yang baru turun dari hutan Namanya Pak Gun Mau kemana mas kok sendirian? Tanya Pak Gun Aku mau muncak pak Temanku sudah naik duluan Nunggu di pasar bubra Jawabku ke Pak Gun Hati-hati ya Leh Nanti kalau di jalan ada orang yang ngajak kamu Kamu jangan turuti Ingat aja dengan tujuanmu Dan kemudian Jika kamu ketemu pasar tolong di atas Hanya satu yang kamu beli Aku yang bingung Dengan perataan Pak Gun Hanya mengangguk Karena aku merasa sudah pernah kesini Dan tidak terjadi hal apapun Iya Pak Gun Aku akan hati-hati Terima kasih Jawabku Saat itu jam menunjukkan pukul 5 sore Dan aku baru memasuki hutan Tepat ajan mahrib Aku tiba di pos 1 Sampai sini belum kudapati pendaki lain Benar-benar sejak tadi Aku sendirian di gunung yang melegenda ini Aku istirahat sebentar sembari minum air 10 menit istirahat Aku pun melanjutkan perjalanan Aku melanjutkan perjalanan Dalam keadaan gelap malam hari Di teman di lampu center Hiburanku di jalanan Hanyalah musik yang kuputar lewat hp lawasku Ingin ku ngobrol sendiri Untuk menyairkan suasana saat itu Tapi aku takut Kalau tiba-tiba ada yang menjawab Di tengah hutan seperti ini Jadi aku hanya mengandalkan hp lawasku ini Dan bernyanyi dalam hati Sambil sesekali meliakliukan pinggulku Untuk berjoget Menikmati aluran lagu Setengah perjalanan menuju pos 2 Masih ku lintasi seorang diri Hingga akhirnya Ku lihat ada pendaki perempuan Istirahat di tepi jalur Saat melihatnya Nampak ia seorang diri Tanpa ada pendaki lain yang menemani Aku yang penasaran Akhirnya mencoba menghampirinya Mbak dari mana? Tanya aku Dia diam tanpa menjawab Mbak sama siapa? Teman-teman dimana? Tanya aku lagi Lagi-lagi Ia hanya diam Tampilannya tampak Seperti pendaki pada umumnya Ia membawa tas ransel Jaket dan kupluk di kepalanya Namun saat aku melihat wajahnya Dengan lebih jelas Nampak sekali wajahnya pucat Dan bibirnya biru Perasaanku mulai tidak karuan melihatnya Dan rasa takutku seketika muncul Mbak, aku duluan ya Nanti ada info di atas Aku panggilkan Ucapku datang Perempuan itu hanya diam Dan mengangguk Agak jauh berjalan Aku kembali menoleh ke belakang Dan ternyata Perempuan itu Tidak ada lagi di sana Buset Pergi kemana perempuan tadi Cepat banget Sumpah Ucapku sendirian Saat menyadari kejadian itu Langkahku percepat sedikit lari Gak peduli Nafasku ngos-ngosan Lelah hanya ku tahan Karena pikiranku Hanya cepat-cepat pergi Jauh dari tempat itu Sedikit lega saat sudah Agak jauh dari tempat itu Dan aku istirahat sebentar Dengan keadaan musik Yang masih menyala Saat itu aku masih ingat Lagunya Kangen Dewa 19 Dulu aku masih belum kenal Siapa itu Firsha Bershari Belum tahu lagunya 420 Saat kembali jalan Aku mendengar suara burung Yang sangat banyak Di dekatku Saat ku datang Tak tampak ada burung Di sekitarku Aku terus berjalan Ditemani suara burung Hingga akhirnya Langkahku kembali Tertahan lagi Aku terkejut Dengan apa Yang kulihat Tepat di hadapanku Aku melihat Ada gubuk berdiri Di depan Sebelah kiri Di tepi jalur Gubuknya Seperti umumnya Gubuk di kampung-kampung Di situ Nampak duduk Seorang tua Berpakaian Seperti sedang Menunggu Di kawasan situ Dengan ragu-ragu Aku melangkah Gak mungkin juga Aku kembali turun Karena kosim dan ali Sudah menunggu Di atas Dengan hati-hati Aku melangkah Hingga sedikit Melewatinya Dengan terkejut Orang tua itu Memanggilku Bulu kuduku Di sepanjang tangan Berdiri Saat mendengar Suara itu Suaranya pelan Tapi terdengar Sangat besar Mau kemana le Dari mana asalmu Mau apa Kamu kemari Tanya orang tua itu Aku yang saat itu Masih ketakutan Gak berani Menjawabnya Bahkan Melihat kearahnya pun Tidak Saat itu Aku berharap Ada pendaki Yang datang Dengan tetap Diam Aku terus Melangkah Pelan-pelan Namun ternyata Orang tua itu Kembali Memanggilku Dengan suara keras Leh Apa kamu Tak mendengar Pertanyaanku Kesinilah Ucap orang tua itu Jantungku Berdentak kencang Keringat Mengalir deras Di antara dahi Sampai-sampai Aku merasakan Keringat Mengalir Di dalam bajuku Bulu kuduku Masih berdiri Karena ketakutannya Aku saat itu Bayangkan saja Aku menemukan Hal-hal aneh Sedari tadi Dan aku Seorang diri Dengan sedikit Keberanianku Aku memutuskan Mengambiri Orang tua itu Ada hal-hal Buruk terjadi Saat aku Memilih Melanjutkan Perjalananku Aku berdiri Di dekat Kebuk itu Dengan kepala Menunduk Tak sedikit pun Keberanianku Untuk melihat Wajahnya Dia kembali Memberiku Pertanyaan yang sama Mau kemana Le Dari mana Asalmu Mau apa Kamu kemari Dengan tertati-tati Aku menjawab Aku mau jalan Ke pasar Bubrah Di sana Aku sudah Ditunggu Teman-temanku Ada siapa ya Jawabku Sambil bertanya Kamu tidak perlu Tahu Siapa aku Rumahku Disini Suara burung Yang kamu Dengarkan Tadi Semua adalah Bangsaku Kalau kamu Macem-macem Disini Habis kamu Jawab orang tua Itu dengan Nada Sedikit tinggi Detat jantungku Meningkat kencang Seakan-akan Aku ingin Langsung Lari Dari sini Tapi Apa Jadinya Nanti Kalau aku Tiba-tiba Lari Dari sini Aku berdoa Sekuat hati Sebisaku Semua doa Yang kubisa Kuucapkan Dalam hati Agar lekas Terbebas Dari situasi ini Sejak dari sini Aku memberanikan Melihat wajahnya Wajahnya Tidak ada Tanda-tanda Seperti setan Yang biasanya Aku lihat Di film-film Hanya saja Wajahnya Nampak sangat bersih Kamu sekarang Mau apa Mau ikut aku Di sini Apa kemana Tanya orang tua Itu lagi Aku mau jalan Nyusul teman-temanku Saja di pasar bubra Aku minta izin Jalan lagi Jawabku Kamu boleh lanjut Tapi ada syaratnya Jawab orang tua itu Spontan aku Bertanya Apa syaratnya Syaratnya Kalau kamu Pengen selamat Kamu jangan Melihat ke belakang Apapun yang terjadi Jangan melihat ke belakang Sampai pada Batu besar Ucap orang tua itu Aku yang mendengar Ucapannya itu Mengangguk Dan hanya Mengiyakan Karena aku tahu Aku ingin Pergi dari sini Selepasnya Aku kembali Berjalan Tanpa melihat Ke belakang Saat mulai berjalan Dan punggungku Terasa sangat berat Seperti ada yang menahan Aku berhenti Aku berhenti sebentar Memegang bahuku Terasa Tak ada apa-apa Selain tas yang menempel Di bahu Dan punggungku Aku kembali berjalan Tapi sialnya Malah semakin berat Beban di punggungku Ed Eddie Aku mendengar Suara Memanggilku Suara itu Terus memanggil Suaranya Mirip suara Kosim Tapi kan Kosim sudah duluan Kok ia Memanggilku Di belakang Pikirku Dalam hati Tiba-tiba Aku ingat Pesan orang tua Tadi Jika aku Ingin selamat Aku dilarang Melihat ke belakang Aku putuskan Terus melangkah Ke atas Tanpa menghiraukan Suara panggilan itu Punggungku Masih terasa Berat Tapi aku Terus berusaha Bergerak Minimal Sampai di batu Yang dimaksud Orang tua tadi Ed Eddie Tolong aku Suara itu Terdengar Semakin keras Seakan-akan Memang sedang Terjadi Apa-apa Di belakangku Lagi-lagi Aku kudu Tetap Melihat ke depan Aku buru-buru Mempercepat Langkahku Agar tiba Di batu besar Yang dimaksud Hingga Akhirnya Aku sampai Di batu Yang disediakan Oleh orang tua itu Sesampainya Di situ Aku melangkah Sedikit Melewati Batu itu Dan aku Melihat Ke belakang Betapa terkejutnya Aku Aku tidak Percaya Dengan apa Yang mataku Lihat Saat melihat Ke belakang Yang kulihat Hanyalah Jurang Yang sangat Dalam Dan kakiku Yang berdiri Tepat Di bibiri Jurang Batu Yang ada Orang tua Yang menjadi Berbatasan Antara jurang Dengan Tanah Tempat Ku Berdiri Aku Bertanya-tanya Dalam hati Sebenarnya Jalan apa Yang kulewati Tadi Siapa Orang tua Yang kutemui Tadi Siapa Suara Yang memanggil Ku Tadi Semuanya Tidak Sampai Jika Dipikir Dengan Akal Dan Logika Bagaimana Tidak Bagaimana Caranya Aku Bisa Sampai Di Jurang Itu Aku Berdiam Diri Cukup Lama Melihat Itu Aku Terus Berdoa Dengan Doa Yang Kubisa Aku Ingin Melanjutkan Perjalanan Tapi Aku Bingung Mau Kemana Kakiku Melangkah Jalan Yang Kukira Jalur Pendakian Ternyata Malah Malah Membawaku Ketempat Seperti Ini Di Depanku Yang Kulihat Hanyalah Semak Semak Aku Ingin Berjalan Tapi Takut Langkah Ku Salah Yang Kuingat Hanyalah Kalau Aku Sudah Melewati Pos Satu Malam Itu Pukul Sembilan Malam Tanpa Kusadari Ternyata HP Lawasku Sudah Mati Tiba Tiba Kabut Datang Hanya Saja Tidak Terlalu Tebal Jadi Aku Masih Bisa Melihat Walaupun Tidak Sejelas Tadi Saat Itu Aku Berpikir Kalau Aku Harus Segera Bergerak Dari Sana Tidak Mungkin Kalau Aku Terus Berdiam Diri Disini Oh Oh Ya Sejak Sampai Di Batu Tadi Badanku Sudah Normal Kembali Punggungku Tidak Lagi Berat Perlahan Aku Melangkah Menerabas Lebatnya Semak-semak Di Depanku Saat Itu Aku Harus Terus Ke Atas Karena Peningkatan Ke Atas Vegetasi Akan Bertambah Sedikit Dan Jika Aku Sudah Tiba Di Medan Berpasir Aku Bisa Melihat Keadaan Di Sekitarku Hanya Bermodalkan Lampu Senter Aku Mencari Jalan Yang Bisa Kulewati Lagi Lagi Aku Terkejut Dengan Sosok Samar-samar Di Sebelah Kanan Sosok Hitam Besar Sangat Tinggi Dan Matanya Menyala Merah Saat Itu Aku Hanya Menunduk Dan Terus Berjalan Aku Tidak Mau Begitu Menghiraukan Karena Aku Ingin Cepat Bebas Dan Kembali Ke Jalur Pendakian Yang Normal Aku Masih Terus Melewati Semak-semak Hingga Aku Menemui Jalan Setapak Aku Ikuti Jalan Itu Hingga Akhirnya Aku Sampai Di Jalur Pendakian Yang Benar Aku Sampai Di Jalur Tepat Sebelum Masuk Di Pos 2 Aku Menyadari Sudah Kembali Ke Jalan Yang Benar-benar Tak Henti-hentinya Bersyukur Aku Berhenti Disitu Dan Sedikit Minum Dengan Air Yang Kubawa Saat Itu Jam Menunjukkan Pukul Setengah Sebelas Malam Aku Harus Siap Sampai Di Pasar Bubra Aku Aku Heran Setibanya Aku Disini Aku Masih Belum Menemukan Keberadaan Pendaki Entah Naik Atau Turun Aku Kembali Berjalan Baru Beberapa Langkah Berjalan Aku Terjatuh Aku Merasakan Ada Cenggeraman Tangan Yang Menahan Kaki Kiriku Hingga Membuatku Terjatuh Tapi Saat Kulihat Tidak Apa-apa Di Sekitar Tempat Terjatuh Yang Ada Hanya Batu-batuan Aku Langsung Berdiri Dan Melanjutkan Perjalanan Setelah Melewati Pos 2 Jalanan Mulai Terbuka Dan Melewati Batas Vegetasi Aku Mulai Melewati Trek Berpasir Jalur Terlihat Jelas Hanya Saat Aku Melihat Ke Arah Atas Yang Ada Kabut Kabut Yang Tebal Akhirnya Aku Tiba Di Papan Petunjuk Pasar Bubra Tanpa Gangguan Apa-apa Lagi Aku Mulai Sedikit Turun Ke Area Pasar Bubra Yang Sangat Luas Disana Aku Baru Menyadari Jika Cukup Banyak Tenda Yang Berdiri Tandanya Pasti Ada Lumayan Banyak Pendaki Yang Naik Hari Ini Tapi Kenapa Aku Tak Menemui Mereka Satupun Sudahlah Aku Mencari Tenda Kosim Dan Ali 10 Menit Mencari-cari Akhirnya Aku Menemukan Keberadaan Mereka Sim Sim Li Sapa Aku Kemereka Akhirnya Kamu Sampai Disini Lama Banget Emang Kamu Naik Jam Berapa Jawab Kosim Aku Berangkat Jam Setengah Lima Sore Dari Basecamp Jawab Ku Lah Kok Lama Banget Sampainya Ini Sudah Jam 12 Lebih Kamu Kemana Aja Jawab Ali Sebeli Pertanya Ah Aku Kesel Aku Pengen Istirahat Jawab Ku Sambil Masuk Kedalam Tenda Aku Memotong Pembicaraan Agar Kosim Dan Ali Tidak Terus Menganyaiku Kosim Membuatkan Ku Secanggir Susu Hangat Dan Meinstan Aku Yang Sudah Sedari Tadi Kelaparan Langsung Melahap Tanpa Jedah Kamu Sebenarnya Kemana Toet Tanya Kosim Lagi Aku Yang Tidak Ingin Ditanya Terus Ditanya Hanya Menjawab Besok Saja Di bawah Akan Kuceritakan Kosim Dan Ali Yang Paham Dengan Maksudku Akhirnya Tidak Melanjutkan Pertanyaannya Singkat Cerita Kami Semua Tidur Karena Rencana Akan Naik Kepuncak Kalau Ada Barengan Dari Bendaki Lain Jam Menunjukkan Hampir Pukul Setengah Dua Pagi Dan Kami Baru Mulai Tidur Aku Tidur Di Tengah Sementara Ali Dan Kosim Di Pojok Kanan Dan Kiri Dalam Tenda Et Et Bangun Kamu Dengar Gak Dari Tadi Tanya Ali Yang Tiba Tiba Membangunkanku Ada Apa Silek Gak Dengar Sama Sekali Lagi Ngantuk Nih Ucapku Ke Ali Sebel Ali Bercerita Jika Sedari Tadi Ia Mendengar Suara Banyak Orang Yang Berjalan Di Sekitar Tenda Kami Dengar Apa Aku Tak Tahu Sejak Tadi Aku Tidur Tidak Dengar Apa Apa Jawabku Karena Memang Tidak Mendengar Suara Apa Apa Sudah Toli Mungkin Kamu Ngelindur Tidur Lagi Aja Jawabku Sambil Kembali Mengujamkan Mata Lagi Karena Memang Aku Benar Benar Mengantuk Setelah Semalam Berjalan Baru Saja Merem Tiba Tiba Aku Dikagetkan Dengan Suara Gamelan Di Luar Tenda Ali Kembali Membangunkanku Nah Itu Ed Dengarkan Tanya Ali Ali Juga Membangunkan Kosim Saat Itu Kosim Yang Baru Bangun Ikut Mendengar Dan Tanya Jawab Tentang Suara Yang Didengarnya Suara Apa Itu Tanya Kosim Sudah Diam Jawabku Kami Bertika Diam Dan Saling Tatap Di Dalam Tenda Sambil Menenggu Suara Gamelan Itu Hilang Bukannya Hilang Malah Kami Tambah Dikagetkan Dengan Suara Lain Lagi Kami Mendengar Suara Langkah Kuda Dengan Suara Gantungan Dengan Suara Gantungan Kerincingannya Yang Khas Dan Berbarengan Dengan Situasi Tiba Tiba Di Luar Tenda Tiba Tiba Di Luar Tenda Berubah Menjadi Ramai Seperti Pasar Suara Ramai Orang Orang Sangat Jelas Kami Bertiga Dengarkan Dari Dalam Tenda Lagi Lagi Kami Masih Diam Dan Saling Tatap Saat Saat Itu Aku Teringat Dengan Pesan Pak Gun Saat Diawal Pendekian Tadi Pesannya Yang Berisi Jika Kamu Menemukan Pasar Di Atas Aku Harus Membeli Salah Satu Barang Di Sana Aku Yang Bingung Akhirnya Menceritakan Pesan Pak Gun Ini Ke Ali Dan Kosim Li Sim Waktu Aku Naik Tadi Aku Ketemu Dengan Orang Tua Yang Namanya Pak Gun Aku Diberi Pesan Jika Kita Ketemu Pasar Di Atas Kita Harus Beli Barang Dari Pasar Itu Ucapku Kepada Mereka Berdua Gila Kamu Ed Kita Saja Tidak Tau Apa Yang Terjadi Di Luar Kok Kamu Malah Ngajak Aneh Aneh Jawab Siko Sim Lah Gimana Sim Aku Diberi Pesan Dari Pak Gun Seperti Itu Jawab Aku Yang Sudah Pernah Kemerapi Sebelumnya Kali Ini Mendapati Kejadian Kejadian Aneh Seperti Ini Kami Yang Sedang Ngobrol Tiba-tiba Dikagetkan Dengan Tali Tenda Kami Seperti Ada Yang Menyenggol Tidak Cukup Disitu Tenda Kami Dari Belakang Seperti Ada Yang Merabah-rabah Saat Kami Menunggu Nampak Jelas Dari Dalam Tenda Yang Merabah Tangan Yang Entah Tangan Siapa Benar-benar Tenda Kami Saat Itu Seperti Berdiri Di Tengah-tengah Keramaian Firasatku Aku Harus Menjalankan Pesan Dari Pak Gun Agar Semua Ini Cepat Pergi Aku Memberanikan Diri Mengajak Ali Dan Kosim Keluar Tenda Untuk Melihat Apa Yang Sebenarnya Terjadi Tidak Aku Gak Berani Jawab Kosim Gini Loh Sim Li Kita Berdoa Saja Insyaallah Tidak Akan Terjadi Apa- Apa Ini Kita Kalau Tidak Keluar Sepertinya Terus Diganggu Ucapku Sambil Menjelaskan Percayalah Denganku Aku Dapat Pesan Seperti Itu Dari Pak Gun Firasatku Aku Harus Melakukan Dari Apa Yang Dipesankan Pak Gun Agar Tidak Terjadi Apa- Apa Tambahku Ali dan Kosim Hanya Mendengar Ucapanku Yaudah Tapi Kamu Duluan Yang Depan Ucap Ali Aku Yang Mendengar Ucapannya Langsung Membuka Tenda Tenda Kami Buka Kami Disambut Dengan Dinginnya Kabut Malam Semilir Angin Kurasakan Kurasakan Di Malam Entah Pagi Yang Mencekam Ini Aku Lihat Jam Jam Menunjukkan Pukul Setengah Empat Pagi Artinya Baru Satu Jam Lalu Kami Tertidur Akhirnya Kami Bertiga Keluar Tenda Bersama Sama Dengan Membawa Lampu Senter Yang Kami Bawa Ini Aku Tidak Mimpi Di Tempat Apa Kok Ada Pasar Di Atas Gunung Seperti Ini Tanya Ali Yang Kaget Dengan Apa Yang Dilihat Dengan Matanya Aku Hanya Diam Dan Tidak Menjawab Saat Aku Melihat Kosin Ia Nampak Ketakutan Aku Memperhatikan Semua Keadaan Saat Itu Banyak Sekali Yang Berjualan Dan Orang Orang Di Dalamnya Pakaian Orang Desa Zaman Dulu Aku Tidak Percaya Dengan Semua Ini Rasa Rasanya Tidak Nalar Jika Pasar Tumpah Di Atas Gunung Seperti Ini Heranya Aku Juga Melihat Beberapa Tenda Pendaki Yang Berdiri Di Antara Pasar Ini Aku Bertanya Tanya Sendiri Di Dalam Hati Apakah Semua Pendaki Itu Tidak Menyadari Hadirnya Pasar Ini Dan Di Tengah Malam Bolong Seperti Ini Ah Sudahlah Aku Harus Fokus Menjalankan Pesan Pak Gun Dengan Cepat Dan Langsung Masuk Kedalam Tenda Lagi Aku Masih Memperhatikan Keadaan Kali Ini Aku Memperhatikan Barang Apa Yang Dijual Disini Yang Dijual Semuanya Normal Selayaknya Pasar Yang Ada Di Kota Dan Desa Desa Tapi Pandanganku Dialihkan Dengan Salah Satu Lapak Yang Dijaga Seorang Nenek Nenek Disana Menjual Daging Segar Saat Kulihat Dengan Setsama Nampak Daging Berbentuk Tangan Dan Kaki Seperti Kaki Tangan Manusia Sontak Aku Beristifar Melihat Itu Tidak Mungkin Aku Akan Beli Daging Dagangan Nenek Itu Aku Memilih Tujuan Lapak Mana Yang Akan Guamiri Dan Kubeli Di Ujung Pasar Aku Melihat Lapak Yang Menjual Sembako Aku Memutuskan Kesana Ikuti Aku Ucapku Kepada Ali Dan Kosim Bismillahirrohmanirrohim Kusti Kusti Allah Kang Maha Agung Lindungi Kami Semua Pelan Pelan Aku Melangkah Melewati Tengah Tengah Pasar Situ Kami Bertiga Saling Diam Tanpa Mengeluarkan Kata Kata Aku Memberanikan Lagi Lebih Dekat Dengan Orang Orang Di Sana Wajah Mereka Pucat Seperti Wajah Pendaki Perempuan Yang Kutemui Di Atas Pos Ali Dan Eddie Masih Mengikuti Di Belakangku Akhirnya Aku Sampai Di Lapak Yang Aku Tuju Disitu Yang Jual Anak Anak Laki Laki Jika Kuperkirakan Berusia 12 Tahun Beli Apa Mas Tanya Anak Itu Ia Berbicara Dengan Nada Lemas Dan Mukanya Yang Datar Menyeramkan Aku Menelan Ludahku Sendiri Saat Melihatnya Aku Terus Berdoa Dalam Hati Aku Melihat-lihat Apa Yang Bisa Kubeli Disitu Ada Mee Instant Air Mineral Dan Makanan Lainnya Dengan Cepat Aku Memutuskan Mee Instant Yang Akanku Beli Ini Berapa Dek Tanyaku Sambil Menunjuk Mee Instant 3000 Mas Jawabnya Lagi Aku Beli Dua Ya Dek Jawabku Saat Bayar Aku Lupa Kalau Uangku Di Dalam Tas Yang Ada Di Tenda Kalian Ada Yang Bawa Uang 6.000 Tanya Aku Ke Ali Dan Kosin Syukurlah Ali Membawa Uang Dan Langsung Kuserahkan Ke Adik Adik Penjualnya Saat Saat Menyerahkan Uang Tak Sengaja Tangannya Hitam Legam Aku Merasakan Dingin Dan Jika Aku Lihat Lebap Seperti Bekas Luka Terima kasih Mas Ucap Adik Itu Lagi Lagi Dia Mengucapkannya Dengan Wajah Seram Itu Sama Sama D Jawabku Aku Sudah Membeli Barang Dari Pasar Ini Dan Setarang Aku Lekas Kembali Kedalam Tenda Kami Bertiga Berbalik Untuk Kembali Ketenda Kami Bertiga Terkejut Banyak Orang Orang Di Antara Mereka Yang Memperhatikan Kami Bertiga Gimana Nasib Kita Tanya Ali Ketakutan Berdoa Kalian Jangan Putus Sudah Ayo Jalan Aja Kita Nunduk Aja Nunduk Amit Amit Tata Kerama Orang Jawa Berjalan Di Depan Orang Tua Atau Di Depan Orang Yang Kita Hormati Aku Mulai Melangkah Mengikuti Ali Dan Kosim Bersampingan Di Belakangku Tak Sedikitpun Aku Menoleh Ke Kanan Kiri Aku Hanya Fokus Melihat Ke Bawah Menunduk Dan Sedikit Membungkukan Badan Sambil Berjalan Suara Gamlan Yang Kami Dengar Sejak Tenda Masih Menggema Sampai Sekarang Kabut Yang Menyelimuti Pasar Ini Juga Masih Ada Hingga Sekarang Benar Benar Malam Itu Aku Merasa Ada Di Alam Lain Yang Entah Alam Apa Saat Hampir Sampai Tenda Langkaku Terhenti Aku Melihat Sosok Hitam Besar Yang Aku Lihat Saat Tersesat Semalam Sosok Itu Memperhatikan Kami Dengan Mata Merah Yang Menyala Tak Henti Hentinya Aku Melantunkan Doa Yang Kupisa Di Dalam Hati Saat Tiba Di Depan Tenda Ali Dan Kosim Mendauliku Masuk Kedalam Tenda Bocah Sialan Ucapku Mereka Perlahan Aku Masuk Kedalam Tenda Agar Lekas Lepas Dari Situasi Ini Astag Viru Al-Zim Astag Viru Al-Zim Aku Mendengar Kosim Tak Henti Hentinya Beristighfar Aku Melihat Ali Langsung Minum Di Dalam Tenda Kami Bertiga Masih Belum Percaya Dengan Apa Yang Kami Lihat Di Luar Tenda Mi Instan Yang Kubeli Barusan Simpan Di Dalam Tas Dan Kuberi Tanda Agar Tak Tertukar Saat Aku Akan Masak Pagi Nanti Jam Menunjukkan Pukul 4 Pagi Suara Gamelan Dan Kemuruh Keramaian Masih Menyertai Kami Bertiga Hingga Akhirnya Kami Mendengar Lantunan Azen Subuh Yang Mungkin Dari Pemukiman Di Bawah Perlahan Suara Gamelan Dan Suara Gemuruh Keramaian Hilang Kami Bersyukur Saat Keadaan Kembali Normal Kami Cepat Bersiap Sholat Sama-sama Di Dalam Tenda Setelah Sholat Kami Berusaha Tidur Lagi Dalam Tidurku Aku Bermimpi Didatangi Seseorang Kakek Kakek Memakai Juba Putih Disitu Ia Mengatakan Ingin Menuntunku Ia Berpesan Dan Memintaku Lekas Turun Sebelum Gelap Tiba Jam Delapan Aku Bangun Kulihat Pintu Tenda Sudah Terbuka Ternyata Ali Ali Dan Kosim Sedang Masak Di Depan Tenda Pagi Itu Kami Lewati Selayaknya Pendakian Pada Umumnya Samit Nggak Tanya Kosim Udah Nggak Usah Turun Aja Ajaku Ia Turun Aja Sim Jawab Ali Yang Juga Minta Langsung Turun Ya Sudah Kita Turun Aja Jura Satu Tidak Enak Ucap Kosim Aku Lega Saat Ali Dan Kosim Satu Suara Denganku Untuk Langsung Turun Gunung Setelah Ini Kami Membuat Susu Hangat Masak Mee Instant Dan Sosis Pagi Itu Mee Yang Tadi Dibeli Gimana Ad Tanya Ali Menanyakan Mee Instant Yang Kami Beli Di Pasar Tadi Gak Usah Aku Bawa Turun Aja Aku Takut Ada Apa Jika Kita Menggunakannya Jawabku Selesai Makan Kami Langsung Packing Siap Turun Aku Lihat Beberapa Pendaki Samit Kepuncak Dan Ada Yang Hanya Di Tenda Aku Bingung Dan Menyimpan Tanya Dengan Kejadian Semalam Apakah Pendaki Yang Lain Juga Merasakan Kejadian Yang Kami Alami Semalam Sebelum Turun Gunung Kami Bertiga Berdoa Bersama Saat Turun Aku Paling Depan Sementara Kosin Di Paling Belakang Dan Ali Di Tengah Kami Turun Dengan Sangat Hati-hati Setelah Banyak Hal-hal Terjadi Menimpa Kami Semua Semua Kembali Normal Setelah Kejadian Semalaman Sejak Aku Yang Disisatkan Untuk Kejadian Pasar Semalam Aku Menjadi Pekat Dengan Keberadaan Keberadaan Mahlu Gaib Di Sekitarku Saat Masuki Pos 1 Kami Disambut Dengan Bau Busuk Hingga Kosim Hampir Muntah Karena Bau Busuk Itu Tuh Apa Ini Tanya Ali Aku Coba Cek Keadaan Ternyata Ada Setan Berkuncung Yang Berdiri Di Antara Semak Semak Siang Bolong Seperti Ini Hati-hati Lihat Itu Ada Pocong Berdiri Di Sana Pantas Saja Bau Gini Ucapku Sambil Menunjuk Ke Semak Semak Wajahnya Hitam Gosong Ada Nana Mengalir Di Sekitar Wajahnya Aneh Sekali Ada Setan Siang Siang Seperti Ini Oh Ya Lupa Aku Turun Gunung Jam 10 Pagi Saat Turun Kami Hanya Menemui Dua Rombongan Pendaki Di Antara Pos 1 Dan Pos 2 Singkat Cerita Kami Tiba Di Base Camp Pendakian Kami Merbahkan Badan Dan Beristirahat Kami Bersyukur Karena Sudah Tiba Di Base Camp Dengan Selamat Kami Tiba Di Bawah Kurang Lebih Pukul 2 Siang Aku Langsung Membersihkan Badan Selesai Mandi Aku Melihat Ada Yang Berbeda Dengan Kosim Aku Lihat Kosim Duduk Di Luar Di Tepi Jalan Hali dan Kosim segera berkemas dan pulang ke rumah. Rencanaku seharusnya aku ingin makan dulu di base camp sebelum pulang pun kukus mengingat kondisi Kosim barusan. Singkat cerita, kami sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Esok paginya badanku terasa kurang sehat, seluruh badanku panas. Aku demam tinggi dan muntah-muntah. Saat aku ke dokter, katanya hanya sakit biasa. Karena penasaran, aku berinisiatif memastikan keadaan Ali dan Kosim. Ternyata mereka juga merasakan hal yang sama sepertiku. Mereka berdua sakit panas, demam tinggi, mungkin kalau kata orang Jawa, sawanen. Yang ku tahu, sawanen adalah reaksi setelah ketemu hal-hal gaib. Biasanya, orang tersebut akan jadi sakit. Kami bertiga saling berkomunikasi lewat pesan di HP. Kami saling memberi saran selain menggunakan obat, agar setelah ini kami berbanyak lagi ibadah dan berdoa agar badan kami lekas sehat. Beberapa hari setelahnya, kami bertiga kembali sehat dan aktivitas seperti biasanya. Pesannya selain fisik, adalah hal utama dalam perangkat keras. Sekuat apapun fisiknya, jika tidak hadir dengan metal kalian, tidak akan atau apa yang akan dilakukan jika menemui hal-hal yang di luar nalar. Percaya kepada Allah SWT adalah hal yang utama. Jalan dimanapun kita berada, sudah menjadi kewajiban. Dan berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan penciptanya. Saat di gunung, jangan lepas dari Allah SWT. Jangan lalai dalam doa. Jika semua itu sudah kita lakukan, Insya Allah kita akan dilindungi dimanapun kita berada. Aku yang sebelumnya belum pernah dihadapkan dengan masalah seperti ini, hanya bisa menjadikan ini semua pelajaran agar aku semakin mendekatkan dengan sang kuasa. Ingat, setinggi apapun kita berdiri, kita harus tetap bersifat tanah. Pendakian ini tak akan pernah kulupakan di hidupku. Jika ada kesempatan lagi, aku ingin kembali ke Gunung Merapi. Oh iya, hampir lupa. Setibanya kami di rumah masing-masing, aku teringat dengan dua mainstan yang kubeli di Pasar Pugra. Aku terkejut. Karena yang kudapati hanyalah dua batu dan beberapa daun yang entah daun pohon apa, aku sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.